Seorang pria di dalam penjara sedang melatih otot-ototnya. Terlihat dia bukan napi sembarangan. Tak lama kemudian, sipir penjara menyuruhnya keluar dari sel karena hari ini dia dan beberapa tahanan lainnya akan dipindahkan. Selain si pria, ada tiga orang napi lainnya juga. Mereka adalah komplotan penyedia video-video dewasa yang saat ini mewabahi Korea. Sudah cukup lama mereka dipenjara dan hari ini mereka dipindahkan untuk menjalani hukuman beberapa hari lagi lalu mereka akan bebas. Mereka pun naik ke sebuah bis. Di perjalanan, mereka mengobrol bahwa begitu mereka bebas mereka akan langsung berbisnis video dewasa lagi karena para pelanggan mereka banyak yang sudah menunggu. Si pria berotot di depan hanya mendengarkan saja. Lalu tiba-tiba bis yang mereka tumpangi terguling dan terhempas. Si pria terlihat baik-baik saja kemudian langsung menolong ketiga napi lainnya. Lalu entah dari mana, si pria kini punya mobil dan mengajak ketiganya kabur. Di dalam mobil, si pria mengajak mereka untuk merayakan keberhasilan kabur mereka dari penjara. Mereka bertiga hanya bisa mengiakan karena masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, mereka terlihat tertidur. Ternyata minuman yang tadi diminum sudah dicampur obat bius. Mereka terbangun dan berada di sebuah tempat kosong. Yang membuat mereka makin terkejut, salah satu di antara mereka punya pistol yang mereka sendiri tak tahu dari mana asalnya. TV di depan mereka menyala, menyiarkan berita ketiga napi yang kabur sambil memperlihatkan foto mereka bertiga. Seorang pekar hukum di TV berkata, hukuman bagi para napi yang kabur dan punya senjata api adalah hukuman seumur hidup. Mereka langsung marah tak terima. Padahal hanya beberapa hari lagi mereka bebas. Tapi karena mengikuti si pria berotot tadi, mereka jadi harus masuk penjara lagi. Tiba-tiba para polisi masuk dan menangkap mereka. Kini mereka terbukti kabur dan punya pistol. Hukuman mereka akan dipenjara lagi menjadi seumur hidup. Dari atas, si pria tadi yang ternyata kemarin hanya menyamar terlihat puas para napi kembali masuk penjara. Dia adalah Dogi, seorang supir taksi yang bertugas untuk membalaskan dendam para penumpangnya. Ternyata apa yang Dogi lakukan kemarin adalah misinya untuk memastikan ketiga napi tidak bisa keluar dari penjara. Dia tak bekerja sendiri. Ada tiga rekannya yang lain yang selalu kompak menjalankan setiap misi membalas dendam. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Pak Jang. Dua tahun lalu, mereka sempat bubar karena mereka terlibat kasus besar. Hanya Dogi dan Pak Jang yang masih ada di perusahaan taksi tersebut. Pak Jang berkata biarkan tiga orang lainnya hidup dengan tenang karena pekerjaan ini selalu penuh resiko. Dulu, dalam pekerjaan ini, Pak Jang bertindak selaku pemimpin. Dogi sebagai supir taksi yang menyamar, Kyung dan Jin selaku montir, dan Goen selaku ahli IT. Tapi sekarang Kyung dan Jin tidak bersama mereka lagi. Mereka menjadi mekanik pesawat ruang angkasa, yang satunya menjadi mekanik mobil balap. Namun ketika Kyung dan Jin mengobrol, mereka rindu dengan misi-misi mereka membantu orang-orang untuk membalas dendam. Satu lagi, Kyung kini bekerja sebagai polisi di bagian informasi. Dan Kyung juga merasakan hal yang sama. Ia ingin membantu orang lebih dari sekedar mencatat informasi saja. Tapi atasannya yang bernama Hyung, melarangnya agar jangan ikut campur di visi lain. Sementara itu, di suatu malam, seorang pria terlihat menangis dan berjalan menyusuri jembatan. Sambil memegang selebaran orang hilang, ia terlihat putus asa dan akhirnya berniat melompat untuk mengakhiri hidupnya. Tak sengaja, ia melihat stiker bertuliskan, Taksi mewah, jangan mati, balaskan dendammu. Itu adalah stiker yang dipasang oleh Pak Jang di banyak tempat agar orang-orang tidak jadi mengakhiri hidupnya, kemudian bisa membantu mereka untuk membalaskan dendam mereka. Si pria itu pun menelpon nomor di stiker itu dan Dogi langsung menjemputnya. Di dalam taksi, si pria langsung bercerita sambil suaranya direkam oleh Dogi. Masalah yang ia alami adalah kehilangan anak lelakinya. Sehari-hari, dia bersama anaknya berjualan ayam di sebuah kios. Keuangannya tak begitu baik karena sudah beberapa bulan menunggak sewa kios. Melihat kesulitan ayahnya, anaknya yang bernama Dong Jae berinisiatif untuk membantu. Ia berpura-pura bilang pada ayahnya kalau dia mendapat beasiswa di Vietnam untuk kuliah. Selain bisa belajar, ia juga akan mendapat uang saku. Ayahnya awalnya keberatan, tapi karena ini untuk masa depan anaknya, ia pun mengizinkan anaknya pergi. Sudah hampir sebulan anaknya pergi, tapi ayahnya tak kunjung mendapat kabar. Telepon dan pesannya tak dibalas. Hingga pada suatu hari, ayah Dong Jae bertemu dengan teman Dong Jae. Mereka bercerita, ternyata Dong Jae pergi ke Vietnam untuk bekerja, bukan mendapat beasiswa. Ayahnya langsung mencari dokumen kerja anaknya itu. Di laci paling dalam, ia pun menemukannya. Dan memang betul, Dong Jae diam-diam bekerja ke Vietnam untuk membantu keuangan ayahnya. Ayah Dong Jae langsung melapor ke polisi, bagian orang hilang. Tapi di sana, laporannya ditolak karena dengan adanya formulir tadi, itu berarti Dong Jae pergi untuk bekerja, bukan hilang. Pimpinan divisi di sana, bernama Hing, berkata, sebenarnya sudah ada telepon dari Dong Jae lewat kedutaan, berisi pesan agar jangan mencarinya. Itu artinya, Dong Jae tidak mau dicari oleh siapapun ketika ia ada di Vietnam. Bahkan ada surat tulisan tangan Dong Jae, berisi pesan terakhir, seolah Dong Jae akan mengakhiri hidupnya di sana. Ayah Dong Jae pun langsung terbang ke Vietnam, dan pergi ke tempat anaknya bekerja. Tapi ketika sampai di sana, hanya ada lahan kosong tak bertuan. Sekarang, Pak Jang dan Dogi menyusun rencana untuk membantu ayah Dong Jae menemukan anaknya. Sementara itu di Vietnam, ternyata Dong Jae dan beberapa orang lainnya sedang disiksa. Tempat Dong Jae bekerja ternyata adalah tempat judi ilegal, dan Dong Jae dipaksa untuk membuat website atau aplikasi judi. Bagi yang tak patuh, akan langsung disiksa sampai ia patuh dan mau membuat aplikasi judi sebanyak mungkin. Kembali ke Korea, kini Dong Jae dan Pak Jang memeriksa kantor tempat formulir pendaftaran itu berasal. Ternyata lokasinya hanya berupa bangunan kosong terbengkalai. Dong Jae pun langsung punya rencana untuk menyamar sebagai pelamar kerja di sana agar langsung bisa kesasaran. Resikonya sangat tinggi, tapi Dong Jae bersedia mengambil resiko tersebut. Setelah semua dokumen Dong Jae beres, ia pun segera terbang menuju Vietnam. Sesampainya di Vietnam, Dong Jae melihat mobil van milik perusahaan tempat Dong Jae melamar. Ia pun berpura-pura menjadi pegawai penurut dan masih polos. Ia masuk ke van bersama calon pegawai yang lain. Kacamata yang Dong Jae pakai adalah kamera yang terhubung dengan Pak Jang di Korea agar ia bisa mengirim keadaan langsung apa yang terjadi. Di sana, para calon pegawai dijamu dengan baik oleh seorang tour guide sengaja agar para calon pegawai merasa betah. Setelah itu, mereka dibawa ke tempat yang sebenarnya mereka akan bekerja. Tiba-tiba di jalan, mereka dihadang segerombolan orang yang langsung memukuli mereka hingga pingsan. Ketika mereka siuman, Dogi dan yang lainnya langsung disuruh untuk mempelajari coding agar bisa membuat website dan aplikasi judi ilegal. Salah satu dari mereka menolak karena tak sesuai dengan kontrak kerja. Tapi ia malah dipukuli dan disiksa. Siksaan baru berhenti jika perintah itu mereka patuhi. Setelah itu, Dogi dan yang lainnya dibawa ke ruangan agar mereka bisa bekerja. Di ruangan itu, Dogi menemukan buku tata cara coding yang di dalamnya ada tulisan Dong Jae menulis kata-kata Selamatkan aku atau Aku sangat takut. Penderitaan yang tertulis di buku itu membuat Dogi harus segera melakukan sesuatu. Malam harinya, ia diam-diam berhasil membuka gembok ruangannya dan berjalan menyusuri sekitar tempat di sana. Tapi Dogi langsung bersembunyi ketika ada seseorang masuk. Dogi langsung menghubungi Pak Jang. Tapi ternyata yang menjawab adalah Gowen. Ternyata Gowen sudah tak bisa menahan dirinya untuk kembali bergabung menjadi tim dan membantu orang-orang. Dogi kini punya rencana. Dia meminta Gowen untuk membuat sebuah website judi yang bisa membuat para penjahat itu terkesan untuk mengelabui mereka. Sementara itu, kita beralih pada dua rekan Dogi lainnya yang bertugas sebagai montir. Mereka, Kyung dan Jin. Mereka berdua juga ternyata ingin kembali menjalankan misi-misi untuk menolong orang yang ingin membalas dendam. Maka, dengan inisiatif mereka, mereka datang ke tempat Pak Jang. Tapi di sana tak ada siapa-siapa. Tapi mereka menemukan sebuah selebaran orang hilang yaitu Dong Jae. Mereka yakin Pak Jang dan Dogi kini sedang menjalankan misi untuk menemukan Dong Jae. Tanpa pikir panjang, mereka kini bergegas untuk pergi ke Vietnam juga menyusul Dogi. Esok harinya, ketika para penjahat meminta hasil pekerjaan Dogi, mereka kagum ketika Dogi berhasil membuat website judi yang menarik dan akan membuat mereka kaya. Hasil itu pun diperlihatkan pada atasan mereka. Tapi terjadi error di website itu. Si atasan menyuruh Dogi untuk membuat website judi lagi dari awal. Malam harinya, terjadi lagi siksaan-siksaan agar mereka tetap menurut. Kemarin, salah satu dari mereka ternyata mencoba kabur dan akan dieksekusi untuk dipotong kakinya. Tapi Dogi menghentikannya dan berkata, dia perlu banyak orang untuk membuat website agar websitenya cepat selesai. Mereka akhirnya tidak jadi mengeksekusinya. Malam harinya, diam-diam Dogi kembali keluar dan kini sedang menaiki taksi. Tapi si supir dan satu orang lagi terlihat mencurigakan. Dogi langsung waspada ketika mereka berdua ternyata orang yang ingin menodongnya. Tapi Dogi justru membalikan keadaan dan kini memakai taksi mereka untuk melanjutkan misi. Dogi pergi untuk menemui si tour guide yang waktu itu mengantarkan Dogi dan yang lainnya. Dogi berpura-pura sebagai supir taksi biasa kemudian si tour guide menjadi penumpangnya. Dia heran ketika taksinya melaju ke arah yang salah. Kemudian Dogi terlihat mengikat si tour guide di depan mobil dan mengancamnya akan menabrakannya. Si tour guide pun ketakutan dan memberikan info bahwa judi ilegal ini ada kantor pusatnya tapi dia tak tahu lokasinya ada di mana. Dogi pun pergi dengan meninggalkan si tour guide terikat sebagai balasan kejahatannya. Di jalan ternyata Dogi bertemu dengan Kyung dan Jin yang dari kemarin sudah sampai di Vietnam. Kini mereka pun membuat rencana agar mereka bisa menemukan lokasi kantor pusat judi ilegal. Kyung dan Jin punya info kalau ada seorang penjahat yang dulu mereka ringkus kini ada di Vietnam. Dia seorang wanita bernama Lim seorang bandar judi yang pernah diringkus oleh Dogi beberapa tahun lalu. Dogi pun dengan sengaja membuat dirinya terlihat oleh Lim. Dia tahu Lim pasti akan membalas dendam padanya. Dogi hanya muncul di hadapan Lim sebentar kemudian kabur. Lim kemudian mencari tahu kalau ternyata tadi Dogi memesan dua peti miras ke sebuah alamat. Esoknya Lim langsung mencari alamat itu untuk membalas dendam pada Dogi. Lokasinya adalah tempat Dogi dan Dongce bekerja. Para penjahat di sana tak tahu kalau mereka sedang diadu domba oleh Dogi. Terjadilah perkelahian antara dua kubu kubu Lim dan kubu pembuat judi legal. Semua pegawai di sana termasuk Dogi langsung dibawa ke tempat aman. Tempat aman itu ternyata adalah kantor pusat. Jadi ternyata strategi Dogi berhasil. Kini ia sudah mendapatkan lokasi kantor pusat. Di sana muncul seorang pria yang merupakan pimpinan tertinggi. Dogi memfoto wajah si pimpinan dan mengirimnya pada Goen. Goen terkejut ketika melihat fotonya ternyata dia adalah atasannya di divisi kepolisian dulu bernama Hyung. Siapa sangka seorang kepala polisi yang terlihat baik dan mengayomi masyarakat ternyata sebenarnya dia adalah seorang bandar judi online. Dogi dan yang lain kini dibawa ke dalam ruangan. Di sana mereka dipaksa untuk menulis surat perpisahan kepada keluarga mereka di Korea. Ketika yang lain menulis Dogi langsung menantang para penjahat dengan tatapan dinginnya. Langsung terjadi pertarungan Dogi dengan para penjahat tersebut. Dogi menghabisi semuanya tanpa ampun. Di luar Hyung diberitahu kalau ada seseorang yang memberontak. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menghentikan Dogi sementara ia kabur menyelamatkan diri. Kembali pada Dogi ia sudah menghabisi banyak musuh namun jumlah mereka masih banyak. Untung muncul Hyung dan Jin yang menyamar menjadi polisi Vietnam. Mereka tampaknya percaya dan menghentikan perkelahian. Sementara Dogi langsung naik motor untuk mengejar Hyung yang kabur. Hyung kabur dengan mobilnya menuju tempat terpencil. Untungnya Goen berhasil melacak Hyung dan memberitahu pada Dogi rute menuju lokasi Hyung berada. Ketika mereka bertemu Dogi langsung menabrakan motornya ke mobil Hyung dari samping. Tapi Hyung masih selamat dan keluar dari mobil lalu berlari kabur. Dogi mengejar hingga mereka berada di sebuah bangunan kosong. Hyung menodongkan pistolnya pada Dogi membuat Dogi waspada. Lalu terdengar suara tembakan. Anehnya malah Hyung yang tumbang dan mati. Ternyata ada sniper dari jauh yang menembak Hyung. Dogi tak tahu siapa sniper itu dan kini dia merasa heran siapa orang yang dengan sengaja menembak Hyung sampai mati. Akhirnya para polisi datang dan mengamankan semuanya. Dogi pun kembali ke Korea dan dia berhasil menyelamatkan Dong J. Dong J diantar pada ayahnya. Tangisan pun pecah ketika mereka bisa bersatu kembali mengingat semua siksaan yang telah Dong J alami tapi akhirnya ia masih bisa pulang dengan selamat. Sementara itu kasus tertembak nyahyung oleh sniper misterius masih belum terungkap. Pak Jang memutuskan untuk terbang ke Vietnam guna memastikan siapa dalang dibalik penembakan tersebut. Sesampainya di Vietnam dia pun bertemu dengan kepala polisi setempat dan melihat TKP. Dari hasil kedatangannya ke Vietnam itu diketahui kalau peluru yang tertanam di tubuh Hyung berasal dari Korea. Jadi apakah penembak juga orang Korea? Pak Jang masih belum bisa memastikannya. Kemudian di suatu siang Dogi sedang membawa seorang penumpang tentara. Tak disangka Dogi mengenal orang itu. Ternyata dulunya orang itu adalah bawahan Dogi ketika Dogi masih ada di kesatuan. orang itu pun terlihat senang bisa bertemu dengan mantan atasannya lagi. Dia diantar sampai di lokasi kesatuan. Setelah itu ia pamit untuk masuk ke dalam. Ketika Dogi hendak pergi tiba-tiba terdengar suara peluit yang membuat dirinya trauma hebat. Suara peluit membuatnya hampir pingsan karena trauma teringat kematian ibunya. Dulu sewaktu Dogi masih di kesatuan militer ia pulang ke rumah ibunya tapi mendapati ibunya sudah bergelimangan darah dan tak bernyawa. Suara yang terdengar ketika ia melihat jasad kaku ibunya hanyalah suara teko air panas yang menyala di kompor. Kini setiap kali mendengar suara yang mirip suara itu Dogi langsung trauma dan merasa hampir pingsan. Ia pernah mencoba meminta bantuan anak kecil untuk meniup luit untuknya agar bisa mengalahkan rasa traumanya tapi ia tak berani dan tak jadi melakukannya. Dogi pun kembali ke rumah Pajang. Di sana Pajang sedang mendapat telepon. Dia menerima kasus baru orang yang perlu ditolong. Korbannya kali ini adalah seorang nenek bernama nenek Li. Saat itu dia sedang sendirian di samping rel kereta. Ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja karena masalah yang sedang ia hadapi. Ketika ia melangkah berniat meloncat dan menabrakan dirinya ke kereta dia melihat stiker bertuliskan jangan mati balaskan dendammu. Nenek Li pun akhirnya menghubungi nomor telepon itu yang langsung tersambung pada Pak Jang. Kasus Nenek Li adalah kasus penipuan. Di desanya ada seorang pria yang suka berjualan keliling dari satu desa ke desa lain. Dia berjualan alat rumah tangga dengan gaya unik. Setiap perjualan dia akan bernyanyi menghibur para orang lanjut Rusia yang memang jarang terhibur. Dia bernama Sanggi dan dia pintar memikat hati para orang tua agar mereka mau membeli barang-barang yang ia jual. Tapi di antara para orang tua Sanggi mengincar Nenek Li untuk ia tipu. Ia pun mulai menjadi orang yang baik agar dianggap sebagai anak oleh Nenek Li. Lama-kelamaan Nenek Li merasa Sanggi adalah orang baik yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Nenek Li sering dimintai untuk menjaga toko Sanggi sementara Sanggi pergi keluar. Suatu hari Nenek Li diajak Sanggi untuk menandatangani kontrak kartu kredit atas nama Nenek Li tapi yang memakainya adalah Sanggi. Awalnya Nenek Li ragu tapi karena ia sudah percaya akhirnya dia menandatangani kontrak itu. Beberapa hari kemudian para warga desa mendatangi rumah Nenek Li meminta pertanggung jawaban. Produk yang dijual oleh Sanggi ternyata kualitasnya jelek baru dipakai sudah rusak. Nenek Li berkata ia hanya menjualkan saja bukan pemilik barang. Nenek Li pun dilaporkan ke polisi atas dasar penipuan dalam berdagang. Tak sampai di situ ternyata kartu kredit yang dibuat atas nama Nenek Li ternyata dipakai oleh Sanggi dan kini tunggakannya belum dibayar. Sanggi sempat menelpon Nenek Li dan Nenek Li langsung marah karena merasa ditipu. Tapi Sanggi malah tertawa dan tak mau bertanggung jawab. Kini kasus penipuan berdagang dan kasus tunggakan kartu kredit semua tertuju pada Nenek Li. Dogi dan yang lainnya merasa marah karena Sanggi memanfaatkan keluguan para orang tua Lansia dan kebaikan mereka untuk keuntungannya sendiri. Mereka pun langsung bergerak untuk memberi Sanggi pelajaran. Mereka pun mencari tahu kemana lagi target Sanggi kali ini. Di sebuah desa, kini Dogi dan yang lainnya langsung beraksi. Kyung dan Jin menyamar sebagai warga desa untuk mematah-matahi Sanggi. Terlihat Sanggi datang ke desa baru itu dengan gaya seperti biasa berjualan sambil bernyanyi. Itu membuat para Lansia terhibur dan merasa senang. Sanggi pun mulai menentukan target korbannya. Pertama, Sanggi akan berpura-pura mengadakan undian berhadiah. Siapa yang menang dia akan diberi hadiah, tapi pajak hadiahnya harus bayar sendiri. Disitulah nanti Sanggi akan memperdaya korbannya dengan meminjam kartu debit mereka dan menguras undian yang menang adalah Kyung dan Jin. Ternyata diam-diam Goen melihat keadaan dengan kameranya kemudian mengganti nomor undian di dalam kotak. Karena Sanggi gagal dalam menipu para Lansia lewat undian, ia pun mendatangi langsung Lansia itu untuk memberikan barangnya sendiri. Salah satu Lansia bernama Kakek Gu. Dia dibaik-baiki oleh Sanggi dan diberikan sebuah barang sebagai hadiah dan berkata dia harus membayar pajak hadiahnya. Kakek Gu mulai terperdaya dan memberikan kartu debitnya karena kakek Gu tak mengerti cara bayar pakai kartu. Sanggi mulai menggesek kartu itu dengan alat yang ia punya. Tapi tiba-tiba Dogi datang. Ia menyamar sebagai petani dan berpura-pura mengobrol. Ternyata dia sengaja mendekati Sanggi karena dia membawa alat perusak transmisi membuat alat gesek kartu itu jadi tak berfungsi. Akhirnya Sanggi gagal lagi memperdaya lansia. Suatu hari Sanggi dan anak buahnya hendak berjualan lagi tapi ternyata mobilnya mogok. Dia pun menelpon pihak bengkel dan mengirim seorang petugas ke sana. Ternyata petugas itu adalah Dogi menyamar jadi petugas derek. Mobil mereka pun diderek menuju bengkel sementara Sanggi ikut di belakang. Di jalan mereka bertemu dengan seorang kakek tua. Ternyata dia Pak Jang yang menyamar. Dia berpura-pura sebagai kakek yang sudah pikun. Dogi mengajak kakek Jang untuk ikut bersama mengantarkannya ke rumahnya. Sanggi langsung melihat kakek ini sepertinya bisa ia tipu. Apalagi ketika tahu kalau kakek Jang memakai sepatu bermerek. Kakek Jang pun diantarkan sampai ke rumah kemudian Dogi pergi. Tapi Sanggi diam-diam kembali lagi ke rumah kakek Jang. Di sana ia mengendap-endap melihat rumahnya. Ia menemukan stick golf mahal malah dijadikan kayu bakar dan juga sepatu bermerek mahal yang kakek Jang pakai sembarangan. Sanggi menduga dulu kakek Jang ini orang kaya tapi karena pikun ia malah membuang-buang hartanya begitu saja. Sanggi semakin ingin menipu kakek Jang ketika ia melihat kakek Jang membuang-buang uang karena menggunakannya untuk sesajen. Esoknya Sanggi dapat info dari anak buahnya kalau kakek Jang terlihat membawa sekantung uang dan pergi ke suatu tempat. Sanggi menduga uang itu dibawa untuk dikubur di tanah miliknya. Maka Sanggi pun menemui Dogi dan bertanya tentang kakek Jang ini. Sanggi ingin tahu apakah kakek Jang punya tanah. Dogi berkata kakek Jang suka membawa patok kayu yang sering dipakai untuk menandai tanah-tanah di desa ini. Sanggi mengira patok itu pasti dipakai untuk menandai di mana uang Pak Jang itu dikubur. Ia pun langsung mendatangi tanah tersebut dan menggali di setiap patok tanah bertanda bendera merah di sana. Tapi seharian menggali mereka tak menemukan apapun. Besoknya Sanggi marah pada Dogi karena memberi info bohong. Tapi Dogi berkata ia hanya bercerita kalau kakek Jang suka membawa patok kayu saja. Sanggi sendirilah yang menganggap patok kayu itu sebagai tanda uangnya dikubur. Lalu Dogi kembali bercerita dulu kakek Jang sering mengajaknya membawa traktor untuk mengubur sesuatu. Tapi kakek Jang tak pernah memberitahu apa yang ia kubur. Lagi-lagi Sanggi termakan cerita Dogi dan menganggap kali ini yang dikubur pasti uang. Maka Dogi pun mengantar Sanggi ke tempat yang dimaksud. Akhirnya mereka sampai Dogi pun disuruh pulang oleh Sanggi. Ketika sudah tak ada yang melihat ia mulai menggali tanah di sana dengan traktor. Setelah lama menggali akhirnya ia menemukan sebuah peti. Pastilah peti itu berisi uang pikirnya. Tapi ketika dibuka ternyata petinya berisi kotoran. Ia pun makin kesal dan marah. Sudah beberapa kali ia gagal mendapat harta kakek Jang yang pikun itu. Malam harinya Sanggi mendatangi rumah kakek Jang dan langsung marah-marah padanya. Sebenarnya semua kesalahannya sendiri yang serakah kan uang tapi ia malah melampiaskannya pada kakek Jang. Esoknya diam-diam Pak Jang menyusun rencana dan memberitahu yang lain untuk mulai memberi pelajaran pada Sanggi. Kakek Jang meminta Sanggi untuk memberinya pertunjukan menyanyi. Karena ingin hartanya Sanggi pun menyangkupinya. Kakek Jang juga meminta penyanyi lain untuk menyanyi untuknya. Ternyata penyanyi itu adalah Gowen yang menyamar. Maka dimulailah pertunjukan menyanyi dan Gowen tampil untuk menghibur para lansia di sana. sebagai kesempatan untuknya. Selesai pertunjukan Sanggi meminta Gowen untuk mendekati kakek Jang agar mau memberitahu dimana semua hartanya berada. Gowen pun menyangkupinya. Di suatu siang Sanggi menunggu kabar Gowen di mobilnya. Lalu sebuah mobil merah muncul terlihat masih baru. Ternyata milik Gowen. Sanggi bertanya dari mana yang mendapat mobil tersebut. Gowen berkata kakek Jang memberikannya padanya. Tentu saja itu membuat Sanggi marah. Dia yang sudah berhari-hari mencoba mendapatkan hartanya selalu gagal. Tapi Gowen yang baru satu hari sudah bisa mendapat mobil dari si kakek pikun itu. Karena tak terima dan marah Sanggi langsung mengejar Gowen. Di jalan Dogi muncul dan membantu Gowen dengan menyelah Sanggi di depannya dan berjalan pelan dengan traktor miliknya. Ketika dirasa aman Dogi berbelok lagi sementara Sanggi langsung tancap gas kembali mengejar Gowen. Sanggi sampai di bukit berbatu. Dia melihat mobil Gowen yang terbuka pintunya tapi Gowen tak ada di sana. Ia memeriksa dalam mobil dan menemukan sebuah peta. Sanggi menganggap itu adalah peta tempat semua harta kakek Jang. Namun tanpa ia sadari mobil miliknya mundur sendiri. Sanggi dan anak buahnya berusaha mengejarnya. Tapi mereka tak berhasil menyelamatkan mobil mereka hingga akhirnya mobil itu jatuh ke bawah dan meledak. Yang membuat Sanggi sangat marah bukan hanya kehilangan mobilnya tapi sesuatu yang ada di dalamnya. Beberapa hari lalu diam-diam Dogi bersama Kyung dan Jin memeriksa mobil Sanggi. Dogi suriga di tengah desa ini Sanggi punya banyak uang cash dan ia ingin tahu di mana uang itu berada. Ternyata dugaan Dogi benar Sanggi menyimpan semua uang cash hasil menipu para lansia di mobilnya karena di tengah pedesaan tak ada ATM. Dia pun mengambil semua uang itu untuk ia kembalikan kepada para lansia yang sudah tertipu oleh Sanggi. Kini Sanggi berpikir semua uangnya lenyap bersama mobilnya yang meledak. Sanggi sudah mulai murka karena sudah berhari-hari dia mengalami kesialan terus-menerus. Ia pun mendatangi kakek Jang dan berkata di mana hartanya berada. Tapi kakek Jang malah kabur. Sanggi pun mengikutinya di sebuah tebing di bawahnya laut. Kakek Jang tiba-tiba meloncat ke bawah. Sanggi tak mengira kakek Jang bakal melompat. Dia langsung merasa dia telah membunuh kakek Jang dan dia mulai tertawa-tawa. Kedua anak buahnya mulai takut pada Sanggi dan kabur meninggalkan Sanggi yang mulai tak waras. Mereka berdua sampai di pinggir jalan raya dan kebetulan ada taksi lewat. Mereka naik taksi itu tanpa mereka tahu supirnya adalah Dogi. Mereka langsung diberi pelajaran oleh Dogi dengan membiarkan mereka berdua terikat di tengah pantai berkarang. Di tengah laut Pak Jang diselamatkan oleh Kyung dan Jin. Penyamarannya sebagai kakek Jang sangat berani sampai-sampai ia melompat dari ketinggian. Untungnya ia selamat. Sementara Sanggi keserakahan sudah menguasai dirinya. Dia kini membawa peta yang ia temukan tadi yang ia kira menuju lokasi harta kakek Jang. Dia terus berjalan sesuai petunjuk yang ada di peta. Akhirnya dia menemukan banyak penanda bendera merah membuatnya langsung menggali di sekitar tempat itu. Lokasi di peta ternyata sudah disiapkan oleh Dogi. Dogi sengaja menancapkan bendera merah di sana karena sewaktu ia dimiliter dulu bendera merah adalah penanda sebuah ranjau ada di dalam tanah. Sanggi yang tak tahu hal itu dan tak sengaja ia menginjak sebuah ranjau. Kalau pijakannya dilepas ranjau akan meledak dan ia akan mati. Dia kini terperangkap di sana tak berani bergerak terpenjara oleh keserakahannya sendiri. Akhirnya kasus penipuan sanggi berhasil terselesaikan. Semua uang yang pernah sanggi ambil telah dikembalikan semua termasuk pada nenek li. Di perusahaan tempat Dogi bekerja ada supir taksi baru dia bernama hajun. Beberapa hari lalu dia curiga pada perusahaan taksi itu karena dia menemukan sebuah ruangan rahasia. Ketika dibuka di dalamnya ada sebuah lemari yang bisa didorong dan terlihatlah sebuah lift tapi ia tak bisa turun ke bawah karena liftnya terkunci. Hajun masih merahasiakan dirinya yang mengetahui lift itu dari Dogi dan yang lainnya. Suatu hari Hajun meminta bantuan Dogi dan Goen untuk diantarkan mencari apartemen baru untuknya. Hajun terlihat orang baik dan cepat akrab dengan Dogi dan Goen. Di jalan Dogi tiba-tiba mengerem mendadak karena ada seorang anak kecil hampir tertabrak. Untungnya dia tak terluka. Tapi anak itu langsung kabur begitu melihat Dogi. Mereka pun berpencar untuk mencari anak itu karena dia sepertinya terlihat lusuh dan terlantar. Di sebuah gang kecil Dogi menemukan anak itu sedang berjongkok seperti ketakutan. Mereka pun akhirnya membawa anak itu ke pangkalan taksi. Anak itu terlihat sangat waspada pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Dia pun ditawari makanan. Sebuah bunyi lonceng tiba-tiba membuatnya langsung mengambil makanan dan melahapnya seolah dia ketakutan dengan bunyi lonceng itu. Akhirnya anak itu mau bicara. Dia bernama Soyeon dan dia sedang mencari adiknya. Dogi segera mencari tahu orang tua Soyeon dengan mendatangi rumahnya. Tapi dia harus berhati-hati siapa tahu orang tua Soyeon jahat dan suka menyakiti Soyeon. Setibanya di sana Dogi bertemu dengan dua orang pria yang sedang melapor bahwa Soyeon telah hilang. Setelah kedua pria itu pergi Dogi pun menemui orang tua Soyeon dan memperhatkan foto Soyeon. Tapi anehnya mereka tak tahu Soyeon. Orang tua macam apa yang tak tahu anaknya sendiri? Keanehan ini membuat Dogi kini membuntuti kedua pria tadi. Sepertinya mereka tahu sesuatu. Mereka berhenti di pinggir jalan dan terlihat sedang membereskan sebuah boot. Itu adalah boot konsultasi kredit rumah. Dogi pun melaporkan semua info ini pada Pak Jang dan rekan-rekannya. Mereka dengan anak hilang. Obrolan mereka terhenti ketika Pak Jang mendapat kabar kalau Soyeon menghilang. Kini mereka langsung mencari-cari keberadaan Soyeon. Dogi pun mencari kebagian ruang bawah tanah tempat taksi mewah terparkir. Ternyata Soyeon ada di dalam mobil. Dogi mencoba membujuknya untuk keluar. Soyeon kemudian berkata tolong temukan adikku sambil menangis. Dogi merasa kasus Soyeon ini adalah kasus serius. Ia pun berjanji pada Soyeon untuk menemukan adiknya itu. Dogi dan rekan-rekannya kini mendatangi kantor konsultasi kredit rumah tersebut. Di sana Dogi melihat seorang pria turun dari mobil mewahnya. Dia bernama Pilsung seorang CEO dari kantor tersebut. Kun memeriksa data diri Pilsung. Dia ternyata mempunyai lebih dari 30 apartemen super mewah di seluruh Korea dan kini bekerja sebagai konsultan kredit rumah. Untuk mendapatkan info lebih dalam Dogi harus bertemu langsung dengan Pilsung tapi tanpa dicurigai. Maka kini Dogi meminta bantuan Goen untuk menjadi istrinya. Mereka akan berpura-pura sebagai pasangan baru menikah yang ingin membeli rumah. Maka mereka pun kini berpakaian kapel seperti pasangan yang sedang kasmaran. Dogi dan Goen pun mendatangi boot konsultasi kredit rumah itu dan mengobrol dengan para pegawainya. Pegawai di sana memberikan Dogi dan Goen tiket masuk untuk ikut dalam seminar Pilsung yang akan diadakan di kantornya. Esoknya mereka pun datang ke kantor itu. Setiap tamu yang datang diminta untuk mengisi formulir data pribadi dan kondisi keuangan mereka saat ini. Telah kemudian muncullah Pilsung. Dia langsung menjelaskan tentang keadaan di Korea di mana saat ini orang-orang susah untuk bisa membeli rumah. Semakin tahun harga properti semakin tinggi dan dengan gaji saat ini mustahil bisa mendapat rumah impian yang kita inginkan. Tapi menurutnya ada satu cara jitu agar kita bisa membeli rumah super mewah dan cara itu akan ia beritahu di sesi konsultasi pribadi. Orang-orang pun terlihat sangat antusias dan ingin mengetahui rahasia tersebut. Kemudian sesi konsultasi pribadi pun tiba. Dogi dan Goen kembali memamerkan kemesraan mereka untuk meyakinkan Pilsung. Pilsung melihat formulir yang mereka isi. Di sana tertulis kalau penghasilan mereka cukup tinggi. Umumnya semakin tinggi penghasilan seseorang maka kredit rumah pun biasanya akan disetujui. Tapi ternyata melihat penghasilan mereka Pilsung langsung yang punya penghasilan rendah. Bahkan kalau bisa pasangan tersebut dalam keadaan yang hampir putus asa dan benar-benar menginginkan sebuah rumah. Maka esoknya Dogi dan Goen pun kembali berkonsultasi tapi kali ini mereka berpura-pura kehabisan uang. Dogi berpura-pura uangnya hangus ketika berinvestasi. Kini mereka sangat butuh rumah tapi tak punya uang lagi untuk kredit. Ternyata cerita itu berhasil dan Pilsung memberikan Dogi dan Goen Pilsung diam-diam akan datang ke rumah Dogi. Waktu itu di formulir Dogi menulis alamat rumah Pak Jang sebagai alamat rumahnya. Pilsung langsung datang ke alamat itu dan melihat rumah Pak Jang sebagai rumah yang mahal. Tapi Dogi dan Goen berkata mereka hanya menyewa satu kamar saja di rumah itu. Untungnya Kyung dan Jin sudah mendekor ruangan di dalam agar terlihat seperti ruangan pengantin baru dengan hiasan-hiasan yang sepertinya terlihat agak berlebihan. Setelah mengecek keadaan rumah itu Pilsung berkata aku tahu sebenarnya kalian bukan pasangan dan kalian hanya berpura-pura. Pilsung pun menolak semua permohonan kredit rumah Dogi. Dogi dan Goen tak bisa berkutik penyangmaran mereka terbongkar. Tapi Dogi sudah berjanji pada Soyeon untuk menemukan adiknya. Ia pun menghampiri Pilsung lagi dan memohon sambil berlutut. Dia mengaku dia dan Goen bukan pasangan menikah dan berbohong saking inginnya mendapatkan rumah. Tak disangka pengakuan itu membuat Pilsung menyetujui kredit Dogi karena yang Pilsung cari adalah orang-orang yang benar-benar putus asa dan apa yang Dogi lakukan barusan adalah bentuk keputus asaan saking inginnya mempunyai rumah. Mereka pun langsung diajak untuk melihat rumah yang akan mereka dapatkan. Rumah sangat mewah sebuah apartemen kelas atas di kota besar. Lalu tiba-tiba Pilsung berkata bersiaplah kalian untuk punya anak. Awalnya Dogi dan Goen bingung apa maksudnya. Lalu ketika esoknya mereka berdua diminta untuk mendatangi Pilsung di sebuah rumah sakit bersalin mereka mulai mengerti. Sepertinya mereka akan mengadopsi anak karena dengan adanya anak proses kredit rumah akan lebih mudah. tapi ternyata yang Pilsung tawarkan bukanlah adopsi melainkan hanya di atas kertas saja. Selama ini Pilsung mengambil bayi dari para ibu yang tak berdaya dan tak punya suami dan mengumpulkannya di sebuah tempat terbengkalai. Jika ada pasangan yang ingin kredit rumah mereka akan mendaftarkan kredit itu atas nama anak mereka. Kemudian mereka akan berfoto dengan anak-anak itu. Setelah itu anak-anak akan kembali dikurung di tempat itu. Tak hanya itu setelah beberapa bulan kemudian rumah yang pasangan itu kredit akan diambil paksa oleh Pilsung. Jika mereka menolak mereka akan dilaporkan atas adopsi anak ilegal dan akan dipenjara. Beginilah cara Pilsung hingga saat ini bisa punya 30 properti mewah dengan menjebak para pasangan dan menggunakan anak-anak tak bersalah sebagai alat dia untuk mendapatkan keuntungan. Yang lebih tega adalah dia tak segan-segan menyakiti anak-anak agar menurut padanya. Dogi pun kini langsung mendatangi studio foto berpura-pura untuk difoto untuk keperluan kredit rumah. Kebetulan anak yang akan berfoto adalah adik Soyon. Sampai di sana Dogi berkata pada adik Soyon untuk berbalik dan menutup klinga dan berhitung sampai 10. Sementara Dogi dia langsung menghajar para anak buah Pilsung yang selama ini menyekap anak-anak. Dogi pun berhasil menyelamatkan adik Soyon. Dia kemudian pergi ke tempat anak-anak disekap. Tapi dia terlambat. Tempat itu sudah kosong. Lalu tiba-tiba dari luar Pilsung mengunci Dogi di dalam kemudian membakar tempat itu. Ternyata Pilsung sudah membawa anak-anak ke mobilnya. Dengan teganya dia memasukkan anak-anak ke koper dan menendang mereka agar diam. Kyung Jin dan Gowen langsung mengikuti mobil Pilsung. Sementara Dogi dia berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang terbakar. Tapi ternyata di tempat itu ada satu anak yang tertinggal. Dogi langsung menyelimuti anak itu agar tidak sesak nafas karena asap. Dia langsung terjun keluar jendela. Untungnya dia dan anak itu selamat. Dogi pun langsung ikut itu dan langsung masuk ke ruangan Pilsung. Dia bertanya di mana anak-anak berada. Dogi menghajar Pilsung agar mau bicara. Tapi Pilsung mengancam jika dia terbunuh maka anak-anak tak akan selamat. Itu membuat Dogi menghentikan pukulannya dan kini hanya bisa diam. Untungnya Gowen mencari anak-anak di area parkiran. Di sebuah mobil akhirnya dia menemukan anak-anak itu terkurung di kandang sungguh kejam. Gowen langsung menyampaikan pada Dogi kalau anak-anak sudah ditemukan. Kini Dogi kembali percaya diri untuk menghajar Pilsung. Pilsung dibawa ke tempat pembuangan sampah dimasukkan ke dalam koper. Hal kejam yang selama ini ia lakukan pada anak-anak. Dogi berkata semua property miliknya kini telah disita beserta kekayaannya juga. Kini Pilsung tak punya apa-apa lagi hanya seorang pria yang kini hidup diantara sampah. Akhirnya kasus ini selesai dan kini para anak-anak dititipkan ke sebuah yayasan sementara Soyon dan adiknya diadopsi oleh orang tua yang benar-benar menyayangi mereka. Suatu hari Hajun terlihat pergi untuk bekerja mencari penumpang. Dia pun menyusuri jalanan. Tapi ketika ada seorang penumpang yang mau naik dia malah melewatinya dan terus menggantikan dirinya mencari penumpang. Ternyata itu adalah rumahnya dan kini dia hendak merencanakan sesuatu. Di kamarnya terpampanglah foto-foto Pak Jang, Dogi, Goen, dan semua tim taksi pembalas dendam. Siapa sebenarnya Hajun ini? Sementara itu di sebuah stasiun bawah tanah yang sepi para gelandangan meringkuk meminta belas kasihan. Salah satunya adalah Pilsung yang kini sudah bangkrut akibat dihajar Dogi. Muncullah seseorang mendatangi Pilsung. Ternyata dia Hajun yang berkata apakah kau ingin membalas dendam pada Dogi? Sementara itu di suatu tempat seorang wanita sedang memanggil-manggil kakaknya. Tempat itu seperti tempat ibadah dan kakaknya ada di dalam. Seorang pemimpin tempat itu menelpon polisi dan menyuruh si wanita untuk pergi. Si wanita terlihat merontak-rontak sepertinya masalah yang dihadapinya sangat berat. Wanita ini bernama Jini dan dia sekarang meminta bantuan taksi deluxe untuk mencarikan kakaknya yang ada di dalam tempat ibadah tadi. Dogi pun datang dan Jini masuk. Dia menceritakan apa yang terjadi pada kakaknya. Kakaknya bernama Jisun. Dia adalah orang baik yang sayang pada Jini. Suatu hari ketika diperiksa di dokter, Jisun menderita leukemia tanpa mereka tahu. Sudah bertahun-tahun kakaknya mengidap penyakit ini dan bolak-balik ke rumah sakit. Tapi ia tak kunjung sembuh. Suatu hari seseorang menepuk punggung Jisun dan memberitahu hal yang akan membuat dia sembuh. Jisun disuruh untuk menonton video sebuah pengakuan di mana ada yang sudah bertahun-tahun tak sembuh ketika masuk ke sebuah perkumpulan dia menjadi sembuh. Jisun mulai terpengaruh. Dia memberikan semua uang pengobatan ke perkumpulan itu bahkan meminjam dari rentenir untuk diberikan pada mereka. Suatu hari Jini mendapatkan surat dari kakaknya kalau dia akan tinggal di perkumpulan itu untuk menyembuhkan dirinya. Jini langsung menyusul ke sana. Para penghuni di sana langsung melarang Jini masuk. Kini Dogi dan yang lainnya mulai bekerja untuk membantu Jisun keluar dari sana. Kyung dan Jin menghack saluran CCTV kemudian Gowen memberikan akses pada Dogi agar bisa melihat keadaan di dalam. Di dalam perkumpulan itu sedang melakukan upacara ritual. Pemimpin perkumpulan itu bernama Juman sedang memberi dua orang ibu dan anak ritual penyembuhan. Yang aneh adalah mereka disuruh untuk saling memukul dengan tujuan agar jangan ada lagi ikatan duniawi antara mereka. Dogi dan yang lainnya menonton rekaman itu dengan rasa tak percaya. Tapi yang sulit adalah para anggota di sana datang ke sana tanpa paksaan. Jadi akan sulit untuk menyelamatkan mereka termasuk menyelamatkan Jisun. Sementara itu Hajun terlihat di dalam rumah mewahnya. Ternyata dia berpura-pura menjadi supir taksi untuk mendekati Dogi dan yang lainnya. Karena ternyata bisnis yang ada di Vietnam juga bisnis properti yang menggunakan anak-anak ternyata itu adalah bisnis milik Hajun. Sepertinya Hajun ingin membalas dendam pada Dogi karena telah menghancurkan seorang pasien. Seseorang menepuk pundaknya dan memberitahu kalau ada cara agar dia bisa sembuh. Cara yang sama dengan yang terjadi pada Jisun. Jin pun mulai menyamar sebagai anggota di sana dan melihat sendiri ritual mereka. Mereka terlihat menyiapkan sebuah akwarium kaca di dalamnya terisi air dan dimasukkan pewarna pekat. Juman memasukkan tangannya dan seketika warna pekat itu menghilang. Ini untuk memperlihatkan kalau dia adalah orang suci. Kemudian para anggota mulai maju ke depan dan Juman langsung menampari mereka. Tamparan Juman dianggap sebagai penyembuh bagi mereka yang sakit. Jin mendekati Jisun untuk mengajaknya pergi tapi ternyata Jisun ingin tetap di sana dan masih yakin pada sekte sesat itu. Sementara itu Dogi terlihat masuk ke dalam pasar Gucci karena dia akan wanita terlihat sedang makan di restoran mewah. Ternyata semua uang yang disumbangkan dari para anggota ia pakai untuk berfoya-foya. Si wanita ini ikut berpura-pura sebagai pasien dan anggota agar Juman terlihat sebagai orang yang punya kekuatan suci dan penyembuhan. Juman bahkan tak peduli jika para anggota mati yang ia incar adalah uang mereka. Lalu seorang pelayan datang kepada mereka dan memberikan bill dari meja lain. Juman pun mendatangi meja itu yang ternyata dia adalah Dogi. Dia menyamar sebagai dukun dan memperingatkan Juman kalau dia akan mati muda. Juman tak percaya dengan perkataan Dogi kemudian kembali ke mejanya. Lalu ketika dia keluar tiba-tiba papan iklan terjatuh hampir menimpa dirinya. Tentu saja ini semua adalah rancangan Dogi dan rekan-rekannya. Juman kemudian mendatangi sebuah lahan kosong yang nantinya akan dibangun sebuah kapel untuk sektenya. Di antara tanah yang sedang digali dia melihat beberapa Gucci kuno. Para pekerja berkata sebaiknya Gucci itu diselamatkan. Tapi Juman malah menghancurkan semua Gucci di sana karena ia menganggap Gucci itu malah menghambat pembangunan kapelnya. Dia pun pulang dengan kemudian mobilnya itu tiba-tiba mogok dan HP-nya juga hilang sinyal. Di sana dia bertemu lagi dengan Dogi kemudian Dogi berkata kau akan mendapatkan kesialan terus-menerus hingga kamu mati. Juman lagi-lagi tak percaya dan meremehkan ramalan Dogi. Kemudian di suatu malam Juman sedang mengendarai mobilnya lagi. Tiba-tiba sabuk pengamannya mengencang mencekik dirinya. Semua ini adalah Kyung dan Jin yang sudah mengotak-atik mobil Juman. Juman pun kini sudah sampai di tempatnya. Di lorong tiba-tiba dia melihat arwah dari masa lalu membuat dia sangat ketakutan. Pacarnya datang dan berkata belakangan ini Juman terlihat aneh sebaiknya periksakan diri ke dokter. Besoknya Juman memeriksakan dirinya ke dokter. Sungguh ironis dia membuat para anggotanya meninggalkan rumah sakit untuk ia sembuhkan dengan kekuatan sucinya tapi dia semua kesialan ini akhirnya membuat dia sedikit percaya dengan perkataan Dogi waktu itu. Maka dia pun datang ke sebuah kuil tempat Dogi menyamar jadi dukun. Tapi Dogi berkata dia sangat sibuk dan tak punya waktu untuk menolong Juman. Juman tak terima dirinya ditolak seperti itu. Ia pun menggunakan jalan kekerasan menculik Dogi dan membawanya ke tempat Juman. Dogi berpura-pura marah dan tidak ingin dirinya membantu Juman. Lalu tiba-tiba di lemari kaca muncul arwah yang pernah Juman lihat membuat Juman ketakutan lagi. Dogi pun berpura-pura menyingkirkan arwah itu pergi. Dogi bertanya apa yang sudah kamu lakukan sehingga membuat arwah orang masa lalu itu marah. Juman teringat dirinya yang sudah menghancurkan Gucci kuno. Sepertinya Juman percaya semua kesialan ini adalah karena ia menghancurkan Gucci itu dan kini hidupnya dalam kesialan. Dogi pun memberikan jimat pada Juman agar dia terhindar dari amarah si arwah dengan syarat jangan tergiur pada uang dan harta duniawi. Tapi Juman malah membangkang dan melakukan ritual lagi untuk mendapat uang dari para anggotanya. Tiba-tiba sebuah lukisan besar mengeluarkan noda hitam begitu juga dengan jubah yang Juman kenakan. Akhirnya dia datang ke tempat Dogi kembali meminta pertolongan. Tiba-tiba di dalam kuil benda-benda berguncang. Juman bersembunyi di balik kerai. Dia mengintip apa yang terjadi. Terlihat Dogi sedang diseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Kemudian Dogi mulai kerasukan. Dia ternyata kerasukan ibu Juman. Tentu saja ini hanya pura-pura. Karena Goen punya semua data percaya kalau yang merasuki Dogi adalah ibunya sendiri yang sudah meninggal. Juman pun kini makin percaya pada kekuatan Dogi. Selesai kerasukan Dogi dan Juman mengobrol bahwa ada cara untuk menyelamatkan Juman dari ini semua yaitu dengan ritual penyembuhan. Juman pun bersedia melakukan ritual itu. Hal penting dari ritual ini adalah Juman jangan lagi tergoda harta duniawi. Lalu ritual pun dimulai dilakukan di sebuah hutan. Ritualnya terlihat sangat meyakinkan membuat Juman mempercayai semua ini. Juman juga kini menyumbangkan semua uangnya pada Dogi dan semua perhiasan pacarnya dia ambil juga. Kini Juman tak punya apa-apa lagi. Itu semua Juman lakukan untuk bisa lepas dari kesialan dan amarah arwah. Kemudian kini Dogi juga mulai menampar Juman sementara itu perkumpulan itu kini diambil oleh pacar Juman. Dia tak sudi kehilangan harta dan perhiasan miliknya. Dia berkata kini kekuatan Juman telah beralih padanya dan dia yang akan memimpin ritual. Kemudian muncullah Juman langsung memarahi pacarnya. Juman kini sudah tak ingin lagi berada di perkumpulan itu karena itu adalah bagian dari kesialan dirinya. Pacarnya tak terima lalu terjadilah perkelahian mereka berdua. Lalu diam-diam Jin menyalakan TV. Muncullah rekaman ketika Juman dan pacarnya mengolok-olok para anggota yang dengan mudahnya percaya pada Juman. Hal itu tentu saja membuat para anggota marah dan kini mempertanyakan apakah Juman adalah seorang penipu. Tapi Juman malah berteriak balik kalau mereka semua adalah kesialan baginya. Kini perkumpulan itu sudah tak bisa bertahan lagi dan semua anggotanya membubarkan diri. Di luar para keluarga telah menunggu mereka. Akhirnya mereka semua telah sadar. Jisun pun kini bisa bertemu kembali dengan Jin Jisun pun kini kembali menjalani pengobatan di rumah sakit dan mulai hidup normal kembali. Sementara Juman dia dan pacarnya kini dibawa ke sebuah pelabuhan. Di sana banyak kontainer yang berjejer. Dia disuruh masuk ke kontainer itu lalu dikunci dari luar. Dogi pun menelpon Juman berkata kalau sebenarnya sebuah keyakinan atau agama tidak mengajarkan kekerasan dan membuat para anggota keluarga terpisah. Juman pun kini tak punya apa-apa dan dia terkurung di dalam kontainer tersebut. Sementara itu di sebuah restoran Pak Jang sedang bertemu dengan biasa yaitu meminta kiriman file rahasia ke polisian. Temannya ini memang bersedia mendapatkan file tersebut tapi dia memberingatkan Pak Jang agar jangan terlalu jauh menyelidiki file tersebut. Konsekuensinya bisa berbahaya nyawa bisa jadi taruhannya. File itu kini diserahkan pada Dogi yang nantinya akan dia cari siapa dalang dibalik kasus di file itu. File itu ternyata adalah file rahasia sewaktu di Vietnam dulu kasus penembakan misterius dengan senapan berpeluru buatan Korea. Malam itu entah disengaja atau tidak Hajun mampir ke apartemennya Dogi untuk mengobrol dan minum kopi bersama. Pembicaraan mereka kemudian mengarah pada Hajun yang ingin membalas dendam karena adik-adiknya banyak yang dipukuli oleh seseorang. Hajun berpikir bagaimana jika dia berteman saja dengan si pemukul itu agar adik-adiknya tak lagi dipukuli. Dogi punya firasat Hajun ini membicarakan adik-adiknya padahal sebenarnya adalah para anak buahnya. Kecurigaan Dogi semakin jelas ketika Hajun minta izin ke toilet padahal dia mengendap-ngendap ke apartemen Dogi dan melihat file rahasia yang tadi siang diberikan oleh Pak Jang. Hajun pun pergi sambil berpura-pura ada antar seorang pria. Pria ini adalah seorang inspektur kepolisian dan mereka ternyata sudah saling kenal. Bahkan Hajun mendapatkan info rahasia untuk melancarkan bisnis ilegalnya berkat inspektur polisi ini. Hajun merasa kesal karena Dogi kini punya file rahasia itu dan mungkin dirinya akan jadi tersangka. Ia pun mengancam inspektur polisi itu agar kejadian ini jangan sampai terulang kembali kita beralih pada Hajun dia terlihat sedang menelpon kepala polisi Hyunjo memintanya melakukan sesuatu pada Dogi sementara itu Dogi dan yang lainnya sedang menuju rumah Pak Jang tapi tiba-tiba alat komunikasi di telinga mereka rusak Dogi langsung merasa ada yang aneh dia membanting setir berbelok arah dan tiba-tiba Goen Jin dan Kyung yang ada di mobil van langsung turun dan mencoba menyelamatkan Dogi namun lagi-lagi mobil meledak pemakaman Dogi pun dilakukan pada suatu malam Goen menangis sementara rekan-rekannya yang lain hanya bisa termenung tak berdaya sepulangnya mereka dari pemakaman mereka berkumpul di markas bawah tanah mereka seperti menunggu seseorang lalu tepat jam 9 malam sebuah mobil taksi mewah muncul yang biasa dikemudikan Dogi dan benar ternyata Dogi masih hidup jadi ternyata kematiannya dipalsukan ternyata ketika kejadian malam itu Dogi menyadari ada sesuatu yang aneh dia berbelok ke jalanan sepi dan langsung melompat keluar dari mobil mobil itu meledak untung Dogi masih sempat menyelamatkan diri Goen awalnya tak tahu kalau Dogi sempat melompat Goen sadar ketika ledakan kedua Dogi muncul menyelamatkannya kini Dogi langsung punya rencana untuk memalsukan kematiannya agar si pelaku menganggap rencananya membunuh Dogi berhasil ketika pemakamannya berlangsung Dogi memeriksa semua orang yang mencurigakan yang datang ke sana lalu di parkiran sebuah mobil datang dan seseorang memberikan dokumen mencurigakan kemudian Dogi pun mengikuti kemana mobil itu pergi mobil itu masuk ke sebuah klub malam bernama Black Sun sementara itu di rumah Hajun dia mengobrol dengan kepala polisi Hyunjo ingin memastikan apakah rencana pembunuhan Dogi benar-benar berhasil Hyunjo meyakinkan Hajun kalau Dogi memang benar-benar sudah mati kemudian dari balik pintu muncullah serombongan orang berpakaian hitam Hajun dan Hyunjo memberi hormat kemudian mereka semua terlihat berlutut seperti berdoa mereka seperti sedang melakukan ritual keagamaan setelah itu Hajun pergi ke rumah Pak Jang memberikan surat pengunduran dirinya Pak Jang merasa ada yang aneh dengan Hajun dan dia mendiskusikannya dengan Dogi dan yang lainnya mereka pun kini mulai mencurigai Hajun sebagai orang yang mencoba membunuh Dogi selain itu mereka juga memeriksa apa yang ada di dalam Black Sun sebuah klub malam yang waktu itu Dogi lihat malam itu Kyung dan Jin berpura-pura sebagai pengunjung Black Sun mencoba mengalihkan perhatian para penjaga sementara Dogi mencoba masuk lewat atap gedung tapi tak sengaja di atap itu Dogi melihat ada orang yang sedang dipukuli ia pun langsung menolong orang itu orang itu adalah seorang jurnalis tapi entah apa tujuan Dogi mengurungkan niatnya untuk masuk dari atap karena ternyata ada banyak penjaga juga maka besoknya dia pun akan mencoba untuk berpura-pura sebagai pengunjung Black Sun adalah klub malam untuk orang-orang super kaya jadi Dogi harus berpakaian mahal juga agar dikira orang kaya malam itu dia pun masuk ke klub itu ditemani seorang wanita yang memang bertugas menemani para tamu di dalam klub Dogi memasuki ruangan VIP karena gagal maka Dogi pun melakukan siasat lain kali ini dia akan menjadi penjaga di Black Sun agar bisa bebas menyusuri setiap ruangan-ruangan di sana dia pun masuk ke dalam sebuah klub gym tempat berkumpulnya para calon bodyguard lalu di suatu siang kebetulan manajer Black Sun bernama Hyun sedang mencari pengawal baru di gym itu dia melihat Dogi yang sedang berdebat dalam sekejap Dogi mengalahkan mereka berdua yang membuat Hyun tertarik akhirnya Dogi pun diajak untuk bekerja sebagai penjaga di Black Sun suatu malam Dogi diperintahkan untuk mengantar seorang wanita di suatu tempat dia pun menurut karena siapa tahu dia akan mendapat info di tengah jalan dia merasa ada mobil yang mengikutinya ia pun membanting setir berbelok ke jalan lain ternyata yang membuntutinya adalah si jurnalis yang pernah bertemu di atap dulu yang bernama Yong Min tiba-tiba Yong Min menabrak mobil Dogi dari belakang Dogi bingung kenapa jurnalis itu menyerangnya lalu aksi saling tabrak-tabrakan pun terjadi kedua pengawal langsung turun dan mengajar Yong Min namun Dogi malah membantunya karena dia merasa Yong Min ini orang baik Yong Min langsung berkata wanita itu harus segera dibawa ke rumah sakit ternyata wanita itu hendak dibawa ke hotel untuk dilecehkan dan ditiduri tanpa semengetahuannya parahnya lagi menurut hasil tes medis wanita itu telah dicekoki obat terlarang agar jadi setengah sadar dan nantinya tak melawan lalu besoknya Dogi menemui Yong Min di apartemennya Yong Min pun bercerita tujuan dia sering kebleksan dan membuat onar di sana bukan hanya ingin menyelamatkan para wanita yang seperti kemarin dicekoki obat terlarang tapi juga karena dia ingin membalaskan dendam sahabatnya setahun lalu dia punya sahabat bernama detektif Choi bekerja di kepolisian suatu hari Yong Min punya bukti indikasi kalau black sun menjual obat terlarang dalam jumlah besar dia meminta detektif Choi untuk menyelidikinya kemudian setelah beberapa hari Yong Min dikejutkan dengan kabar bahwa sahabatnya itu detektif Choi telah meninggal mengakhiri hidupnya sendiri dia tak percaya karena sahabatnya itu tak punya masalah apa-apa jadi tak mungkin mengakhiri hidupnya dia memeriksa CCTV di black sun bersama polisi lainnya tapi terlihat detektif Choi memang mengendari mobilnya sendiri ke tempat ia mengakhiri hidupnya namun Yong Min tak percaya pasti ini adalah manipulasi black sun yang menutupi kalau sebenarnya detektif Choi dibunuh oleh black sun karena dia mencoba menyelidiki kasus obat terlarang di tempat itu kini Yong Min merasa bersalah dan mencoba untuk mengungkap bukti kalau black sun memang terlibat kasus obat terlarang sekaligus ingin mengungkap kematian sahabatnya itu lalu pada suatu malam ketika Doggy di black sun dia sedang membuntuti atasannya bernama Jong Son Doggy mencurigai Jong Son sepertinya dia mengetahui sesuatu terkait kasus obat terlarang di black sun Doggy mengikutinya sampai ke ruangan bawah tanah jauh dari keramaian ketika Jong Son sudah pergi Doggy diam-diam membuka kembali pintu yang tadi Jong Son masuki disana ternyata tersembunyi komputer dan server-server tempat dimana rekaman video CCTV tersimpan Doggy pun langsung mengkopi seluruh file di komputer itu dan mengirimkannya pada Goen tapi di saat yang bersamaan manajer black sun yaitu Hyun juga datang kesana tapi untungnya Doggy selesai tepat waktu dan langsung kabur lewat ventilasi berhasil kabur tanpa ketahuan kemudian di markas Doggy dan rekan-rekannya memeriksa isi file tadi ada banyak rekaman CCTV memperlihatkan para wanita yang berjalan sendirian keluar dari black sun lalu masuk ke dalam hotel juga sendirian ada juga rekaman detektif Choi sahabat si jurnalis yang terlihat masuk sendirian ke dalam mobil kemudian pergi tapi Doggy dan yang lainnya belum bisa menemukan bukti janggal dalam rekaman itu hingga pada suatu malam Doggy diminta untuk bertemu dengan seorang tamu VIP di black sun dia bernama Victor seorang artis Korea yang sedang naik daun hari itu Doggy pun tahu ternyata black sun juga menyediakan jasa ilegal yaitu menyediakan wanita untuk para tamu VIP tapi jahatnya wanita itu adalah pengunjung biasa yang dicokoki obat terlarang oleh para pegawai black sun kemudian dibawa ke hotel untuk memuaskan para tamu VIP seperti yang dilakukan Victor ini dia memilih seorang pengunjung wanita seorang agen bernama Windy bertugas mencekoki wanita itu obat terlarang dengan pura-pura memberikannya minuman gratis yang sudah dicampur obat ketika si wanita itu setengah sadar dia disuruh berjalan sendirian di lorong sampai terlihat CCTV lalu ketika sampai di hotel dia disuruh lagi untuk berjalan sendirian sampai terlihat CCTV lagi kemudian baru dituntun masuk ke kamar hotel semua itu dilakukan agar terlihat wanita itu sendirian datang ke hotel atas kemauan sendiri bukan disuruh oleh pihak Black Sun si wanita itu pun sampai di hotel sudah tak berdaya kemudian si tamu VIP Victor diberitahu kalau si wanita sudah siap ada di hotel Doggy terpaksa mengikuti aturan Black Sun ini agar dia tahu persis apa yang terjadi lalu ketika semua selesai Doggy pura-pura ingin ke toilet ia pun segera berlari kembali ke kamar hotel itu untuk menyelamatkan si wanita tadi Victor sudah ada di kamar tapi untung niat jahatnya terhenti ketika ia mendengar suara bel pintu ketika dibuka Doggy langsung menendangnya hingga ia pingsan Kyung dan Jin masuk ke kamar dan mengangkut Victor sementara Gowen datang untuk menyelamatkan wanita tersebut Victor dibawa ke sebuah area pembuangan rongsokan Doggy pun langsung memberi pelajaran pada si tamu VIP ini agar tak mengulangi kejahatan yang ia lakukan kita beralih pada Hajun dia sedang mengobrol dengan seorang wanita bernama Mikyung yang ternyata salah seorang pemilik Black Sun dalam obrolannya Hajun meminta obat terlarang sebanyak 200 kg pada Mikyung entah untuk apa obat sebanyak itu namun pastinya Hajun punya rencana besar setelah itu Hajun mengobrol dengan kepala polisi Hyunjo untuk segera melakukan sesuatu Mikyung pun terpaksa menyanggupi permintaan Hajun karena ternyata Hajun Mikyung dan Hyunjo adalah merupakan anggota sebuah sekte yang dipimpin oleh seorang uskup yang punya rencana jahat untuk menghancurkan Korea keesokan harinya berita di TV menayangkan telah ditemukan obat terlarang seberat 200 kg yang berhasil ditemukan pihak kepolisian kepala polisi Hyunjo lah yang memimpin investigasi ini Mikyung pun datang sambil marah-marah ia tak mengerti apa tujuan Hajun melakukan semua ini semuanya memang rencana dari Hajun dia sengaja agar obat terlarang itu ditemukan polisi tapi dia belum mau menceritakan apa sebenarnya tujuan akhir dari rencananya itu yang pasti bisa dilihat kalau pihak kepolisian sudah bisa Hajun atur semau dia kembali pada Doggy ketika dia baru datang untuk bekerja dia disuruh untuk menemui manajer Black Sun Doggy pun masuk ke ruangannya disana Doggy disuguhi minuman awalnya Doggy menolak tapi Hyun terus memaksa mau tak mau Doggy pun meminumnya sambil mengobrol Doggy terus dituangi minuman setelah beberapa gelas Doggy mulai mabuk tapi ini tak biasa Doggy bahkan hampir hilang kesadaran Doggy langsung mengerti minuman yang ia minum pasti sudah dicampur obat terlarang membuatnya tak bisa mengendalikan kesadarannya kini Doggy diseret dan disuruh untuk berjalan sendiri yang dilorong menuju keluar persis seperti yang terjadi pada para wanita yang dicokoki obat waktu itu setelah itu Doggy dibawa oleh Jong Son menaiki mobil van hitam rengan-rengan Doggy yang tahu akan hal itu langsung mengikuti kemana van hitam itu pergi tapi mereka mulai kehilangan jejak dan tertinggal jauh sementara Doggy kini seperti masuk ke alam lain ternyata efek obat itu sangat kuat lalu Jong Son berbisik di telinga Doggy menyuruhnya berjalan menyeberang ketika lalu lintas padat anehnya Doggy menurut efek obat itu ternyata seperti orang yang terkena hipnotis menuruti apapun yang orang perintahkan Doggy berjalan sempoyongan di tengah jalan sebuah mobil melaju kencang hampir menabraknya tiba-tiba Goin muncul menyelamatkan Doggy Jong Son melihat kejadian itu dan marah ia langsung menjalankan mobilnya berniat menabrak Doggy tapi untung Kyung berhasil melindungi Doggy dan Goin dengan membiarkan fannya tertabrak Jong Son pun kesal kemudian pergi dari sana dia gagal membunuh Doggy Doggy terbangun di rumah sakit ditemani Goin Kyung dan Jin pun selamat hanya terluka saja untungnya kejadian kemarin yang hampir merenggut nyawa Doggy terbayar dengan sebuah benda Doggy mendapat sebuah pulpen pulpen itu ternyata adalah sebuah alat rekam yang dulu Yong Min berikan pada detektif Choi untuk mematamatai Black Sun ketika itu detektif Choi memakai pulpen di bajunya kemudian melihat kedua rakan polisinya ternyata terlibat perdagangan obat terlarang dengan Black Sun ia pun langsung melabrak mereka ketika bertransaksi itu adalah hal ceroboh detektif Choi langsung dipukuli oleh penjaga Black Sun tapi detektif Choi mengancam jika dia dibunuh disini maka fakta bahwa obat terlarang diperjualbelikan di Black Sun akan terungkap dia pun melempar tempat pulpen disitu dan menjatuhkan pulpen alat rekamnya kini alat rekam itu ada di dalam kantor Hyun sang manajer Black Sun namun sayangnya detektif Choi tak tahu kalau Black Sun punya obat yang bisa menghipnotis ia pun dipaksa minum obat itu kemudian disuruh untuk berkendara ke suatu tempat dan disuruh mengakhiri hidupnya disana begitulah cara Black Sun membunuh detektif Choi tanpa ketahuan kini alat rekam itu Dogi berikan pada Young Min dan semua kejadian itu terdengar jelas di alat rekam tersebut kemudian Young Min teringat detektif Choi pernah mengajaknya ke sebuah tempat gym tapi Young Min selalu menolak Young Min merasa di tempat gym itu ada petunjuk yang bisa ia dapatkan lalu sesampainya Young Min di tempat gym di sebuah loker ternyata detektif Choi menyimpan salinan file nama kedua polisi yang melakukan jual beli obat terlarang ternyata cara mereka mendapat obat itu adalah dari pihak kepolisian sendiri mereka berdua datang ke tempat penyimpanan menimbang berat obatnya kemudian membawanya ke tempat pembakaran sampai di tempat pembakaran obat itu kembali ditimbang untuk memastikan tak ada yang diambil oleh siapapun lalu disiram bahan bakar kemudian dibakar untuk dihanguskan namun ternyata mereka berdua kembali lewat jalan belakang dan kembali ke tempat pembakaran ternyata yang disiram tadi bukanlah bahan bakar melainkan cairan penahan api sehingga obat tadi tak terbakar masih utuh obat itu kemudian mereka bawa ke Black Sun untuk mereka jual dan itu pula lah yang Hajun lakukan untuk mengambil kembali 200 kg obat terlarang yang disita polisi yang waktu itu ia minta dari Mikyung kini 100 kg-nya telah kembali tinggal 100 kg lagi yang akan dikirim di hari berikutnya tapi apa tujuan Hajun meminta 200 kg kalau akhirnya dikembalikan lagi pada Mikyung ternyata dengan cara ini kepala polisi Hyunjo yang menangani kasus ini berhasil naik pangkat jadi komisaris jadinya kini perkumpulan mereka semakin kuat karena komisaris kepolisian ada di pihak mereka sekarang setelah Dogi tahu cara mereka melakukan kejahatan Dogi pun segera merencanakan pembalasan dendam di suatu siang hari pengambilan obat terlarang pun terjadi sama seperti waktu itu mereka berpura-pura membakar obat itu padahal sudah disiram cairan pelindung api mereka pun berhasil membawa 100 kg obat terlarang pada Hajun malamnya transaksi ilegal di Black Sun pun terjadi para gembong dan pengedar mengantri untuk mendapat obat terlarang itu karena memang tujuannya untuk dijual Hajun dan yang lainnya berpesta merayakan keberhasilan mereka namun tiba-tiba seorang pengedar memeriksa keaslian obat itu dan tampak tak senang lalu datanglah Mikyung yang langsung marah-marah dia bertanya kenapa obat terlarang miliknya kini jadi tepung terigu Hajun yang bertanggung jawab atas pengembalian obat terlarang tersebut merasa bingung juga karena semua sudah sesuai prosedur bahkan kedua polisi yang biasa mengantar obat itu mengaku mereka selalu menjalankan prosedur dengan benar lalu tiba-tiba orang-orang di sana mulai jatuh hilang kesadaran ternyata mereka meminum alkohol yang sudah dicampur obat terlarang milik mereka sendiri senjata mekontuan Hajun langsung dituduh sebagai otak dari semua kekacauan ini sengaja ingin menghancurkan mikyung lalu terjadilah perkelahian antara anak buah Hajun dan anak buah mikyung tak hanya sampai situ Hajun mendapat telepon ternyata obat terlarang yang asli tiba-tiba ada di dalam kantor Hyunjo Hyunjo pun langsung menjadi tersangka ke pemilikan obat terlarang dan melarikan diri kemudian di lantai atas seseorang melihat kekacauan yang terjadi di bawah Hajun terkejut ketika ia melihat dogi di sana ternyata dia masih hidup Hajun selama ini mengira dogi sudah mati Hajun pun hanya bisa tersenyum menutupi kemarahannya para polisi langsung menggerbek black sun malam itu dan seluruh pegawai black sun langsung ditangkap termasuk mikyung juga lalu bagaimana cara dogi menukar obat itu dengan tepung terigu satu hari sebelum obat itu diambil oleh Hajun Kyung dan Jin berpura-pura menjadi polisi dan masuk ke tempat penyimpanan dengan berpura-pura ada catatan yang harus disimpan di sana mereka pun dengan cepat mengambil kunci pintu dan menduplikasinya setelah itu mereka menempelkan alat pelumpuh sistem agar Goen bisa menghack keamanan di sana malamnya Goen sudah melumpuhkan sistem keamanan tapi hanya selama 5 menit dalam waktu 5 menit itu dogi dan yang lainnya harus masuk ke sana dan mengambil semua obat diganti dengan tepung terigu dengan berat yang sama tak kurang dan tak lebih 1 gram pun akhirnya keesokan harinya ketika obat itu diambil oleh para polisi yang kemudian diserahkan pada Hajun mereka tak sadar kalau yang mereka angkut adalah tepung terigu para pegawai Black Sun dan Mikyung pun diadili dan dijatuhi hukuman seumur hidup atas dakwaan jual beli obat terlarang prostitusi terselubung dan juga pembunuhan berencana atas kematian detektif Choi sementara itu Hajun terlihat bersama dengan Hyun Jo di rumahnya Hyun Jo kini jadi buronan dan berlindung di rumah Hajun namun tiba-tiba Hajun mencekik Hyun Jo hingga akhirnya ia tewas tampaknya Hajun melihat Hyun Jo sekarang hanya sebagai halangan karena statusnya bukan lagi komisaris polisi tapi sudah jadi buronan Hajun pun kini menghadap Sang Uskup pemimpin tertinggi dari perkumpulan sebuah sekte Hajun tiba-tiba dicekik oleh anak buah Uskup tahu kalau Hajun telah gagal membunuh Dogi dan mengacaukan Black Sun dengan nada memohon Hajun meminta satu kesempatan lagi dia berjanji kali ini akan membunuh Dogi Uskup akhirnya melepaskannya dan memberinya satu kesempatan suatu malam seorang pria masuk ke taksinya Dogi dia telah menghubungi Dogi untuk meminta bantuan jasa balas dendam tapi ternyata orang itu adalah Uskup dia datang sendiri kehadapan Dogi dan sudah punya rencana besar untuk melenyapkan Dogi dan seluruh jasa taksi balas dendam sebelumnya Uskup sudah menyusun rencana seorang pria bernama Siwan yang bekerja di bagian keuangan sebuah perusahaan melihat ada transaksi mencurigakan dalam jumlah besar lalu ketika pulang kerja di tempat parkiran dia menabrak seorang pria pria itu tiba-tiba marah-marah bahkan meludahi Siwan Siwan langsung mendorongnya hingga terjatuh tapi si pria terlihat berdarah lalu memfitnah kalau Siwan sudah menusuknya dengan pisau kejadian itu terekam CCTV di parkiran akhirnya Siwan pun dipenjara dengan tuduhan penyerangan dengan senjata tajam kembali pada Uskup dia berkata Siwan adalah anaknya dan ingin Dogi mengusut karena dia yakin Siwan tak bersalah Dogi pun termakan rencana Uskup ini dan setuju untuk menyelamatkan Siwan yang ada di penjara dia pun kini menyamar sebagai tahanan dan masuk penjara Kyung dan Jin pun ikut bersamanya berpura-pura sebagai tahanan baru beralih pada Pak Jang kini dia sedang mengunjungi rumah pemakaman sebuah laci mayat dibuka dan terlihatlah mayat Hyun Jo yang mati di cekik hajun ternyata ketika penggerbegan di kantornya terjadi Hyun Jo sempat menelpon Pak Jang dan memberitahu kalau obat terlarang itu bukan miliknya dia melanjutkan ada sebuah perkumpulan yang akan menghancurkan Korea jika ini tak dihentikan jika tak percaya carilah sebuah arsip di kejaksaan bernomor D2152 disana ada file penting yang akan mengungkap semuanya kemudian ketika Pak Jang akhirnya menemukan file itu terlihat semua file rahasia tentang kejahatan perkumpulan itu mulai dari penipuan properti oleh Pilsung sampai kasus Black Sun di file itu juga ada nama-nama anak kecil yatim Piatu yang diasuh oleh seorang uskup yang salah satunya bernama Hajun kembali pada Dogi dia mendapat info kalau Si Wan sering dipukuli di dalam penjara ini Dogi pun membuat rencana agar dia bisa melindungi Si Wan dia langsung berpura-pura jadi orang setengah waras yang suka kekerasan semua napi yang sedang makan langsung menyerangnya tapi Dogi terlalu kuat bagi mereka para napi disana langsung waspada melihat karakter Dogi yang tidak waras itu suka tertawa sendiri suka buat onar tapi jago bela diri akhirnya dia pun dijauhi oleh para napi sehingga Dogi bisa bebas mendekati Si Wan hal itu membuat para napi yang terbiasa menyakiti Si Wan ikut menjauhi Si Wan karena sekarang ada Dogi di sampingnya beberapa waktu berlalu hingga akhirnya Si Wan pun akan dibebaskan dari penjara bersama Dogi Kyung dan Jin mereka pun bersiap naik bis untuk keluar dari penjara tapi tiba-tiba kepala penjara datang dan menyuruh Dogi untuk kembali ke dalam sel semuanya kebingungan tapi Dogi berkata semua akan baik-baik saja di dalam sel ternyata Dogi di jebak untuk dihabisi oleh para napi terjadilah perkelahian di dalam sel akhirnya Dogi bisa melumpuhkan mereka semua tapi tiba-tiba muncul Hajun di sana Hajun berkata teman-teman Dogi yang tadi siang naik bis telah ia tangkap jika ingin menyelamatkan mereka Dogi harus mengikuti apa yang Hajun perintahkan Dogi pun terpaksa mengikuti permainan Hajun ini ketika jam 12 tiba sel Dogi sengaja dibuka oleh para sipir Dogi keluar perlahan tiba-tiba pintu sel yang lain mulai terbuka juga dan keluarlah para napi dengan senjata tajam ternyata inilah permainan yang dimaksud Hajun dia ingin Dogi dihajar oleh para napi di penjara itu Dogi pun langsung menghajar semua napi yang muncul tapi napi-napi di sel lain mulai keluar juga dan mengeroyok Dogi bertubi-tubi entah berapa puluh napi yang mengeroyok Dogi tapi akhirnya Dogi bisa menumbangkan mereka namun ketika Dogi keluar ruangan napi yang lebih banyak sudah bersiap dengan senjata mereka sementara Dogi sudah kelelahan akhirnya Dogi kalah dan langsung dibawa ke hadapan Hajun dalam keadaan babak belur dengan penuh percaya diri Hajun memperlihatkan layar monitor dan terlihat Kyung, Jin, dan Goen yang terikat Hajun kemudian berkata pilih di antara tiga ini siapa yang harus kuhabisi duluan tapi belum sempat Hajun meneruskan permainannya kepala penjara datang dan menyalakan TV terlihat sebuah siaran langsung persidangan dan Si Wan serta ketiga rekan Dogi ada di sana Hajun bingung untuk sesaat karena di monitor dia melihat ketiga teman Dogi sedang terikat ternyata apa yang dilihat di monitor hanyalah rekaman yang dibuat Goen sebenarnya mereka berhasil lolos dengan melumpuhkan para polisi yang menawan mereka kemudian Goen membuat rekaman berpura-pura masih terikat Hajun pun kembali marah karena siasatnya lagi-lagi gagal dia langsung mengambil pistol kepala penjara dan mendorongkannya pada Dogi tapi hal itu dihentikan oleh kepala penjara sambil berkata Uskup telah melihatmu sebagai kegagalan ternyata kepala penjara juga adalah salah satu anggota perkumpulan sama seperti Hajun Dogi pun kembali masuk ke dalam sel tak lama kemudian Hajun pun dimasukkan ke dalam sel juga atas perintah Uskup dengan marah Hajun berkata dirinya akan membunuh Dogi dengan tangannya sendiri Dogi hanya menanggapinya dengan santai karena Hajun sudah benar-benar kalah bahkan Uskup sendiri sudah tak mempercayainya tak berselang berapa lama Pak Jang datang ke penjara tapi bukan untuk menemui Dogi melainkan untuk menemui Hajun ada hal penting yang harus disampaikan Pak Jang pada Hajun di sebuah ruang pertemuan khusus Pak Jang menyerahkan beberapa file dan beberapa foto sambil menyerahkan itu Pak Jang menjelaskan dirimu yang selama ini dikiraya tim piatu dan diasuh oleh Uskup di pantai asuhan ternyata punya orang tua kejadian sebenarnya adalah Hajun sewaktu kecil justru diculik oleh Uskup dan dibesarkan untuk menjadi anak buahnya sementara orang tuanya selalu mencari Hajun setiap harinya bahkan dari kecil hingga Hajun berumur 19 tahun orang tuanya tak menyerah mencari keberadaan Hajun lalu di usianya yang ke-19 itu terjadi hal yang mengerikan suatu hari ayah Hajun mendatangi pantai asuhan Uskup karena mendapat info kalau Hajun ada di sana Uskup berkata memang benar Hajun ada di sini dan bisa ditemui di sebuah atap gedung malam ini ayah Hajun pun menunggu di atap gedung tapi sadisnya Uskup malah menyuruh Hajun yang tak tahu apa-apa untuk membunuh ayahnya sendiri Hajun diperintahkan untuk mendorong seorang pria di atap gedung tanpa ia tahu kalau itu adalah ayahnya sendiri yang sudah bertahun-tahun mencarinya kini kebenaran itu menghantam Hajun hingga dia hanya bisa berteriak menerima kenyataan pahit kalau dia pembunuh ayahnya sendiri beralih pada Dogi ternyata dia dan Pak Jang kini disekap dan dibawa ke suatu tempat sepertinya setelah Pak Jang menemui Hajun tadi dia langsung dibawa oleh anak buah Uskup dan bersama Dogi mereka berdua akan dibunuh rekan-rekannya mengikutinya dari belakang rekan-rekan Dogi masuk ke sebuah tempat dimana Dogi dan Pak Jang disekap tapi tiba-tiba mereka dikepung oleh anak buah Uskup langsung menyuruh mereka turun kini mereka semua diikat dan bersiap untuk ditembak namun tepat sebelum tembakan dilakukan muncul sebuah taksi mewah menerobos masuk akhirnya semua anak buah Uskup berhasil dilumpuhkan wanita ini ternyata adalah supir taksi mewah pertama yang artinya seniornya Dogi dia muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Dogi dan yang lainnya ketika keadaan aman seseorang menelpon ternyata itu dari Hajun Hajun ternyata meminta Dogi datang untuk berduel dengannya Dogi pun menyanggupi permintaan Hajun itu untuk menyelesaikan semua masalah yang selama ini terjadi Dogi kembali ke penjara karena Dogi dan Hajun akan berduel di sana dia diantara menuju atap gedung terlihat Uskup hadir untuk menonton mereka tampaknya dia tertarik pada duel mereka lalu duel sengit pun terjadi Hajun terlihat kewalahan dan sudah terlihat kalah sang Uskup datang mendekati mereka berdua sambil membawa pistol namun tiba-tiba Hajun berlari ke arah Uskup Uskup bingung dan tak siap dengan serangan itu dia langsung menembak Hajun Hajun mendorong Uskup persis seperti yang ia lakukan pada ayahnya dulu ternyata ketika waktu itu Hajun menelapuan meminta berduel dia juga meminta membalaskan dendamnya pada Uskup kini dalang dari semua kekacauan itu telah tewas terbunuh oleh orang-orangnya sendiri untuk saat ini Korea kembali aman dan kasus kejahatan besar bisa dihentikan namun pekerjaan dogi dan rekan-rekannya untuk membalaskan dendam para penumpangnya dan mengungkap kasus kejahatan lain masih terus mereka lakukan menegakkan keadilan drama ini pun selesai oke itulah guys seluruh alur cerita drama taksi driver season kedua terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe karena nanti akan ada alur cerita menarik lainnya yang akan dibahas oleh admin oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya selamat